Buah mangga termasuk kelompok buah batu berdaging. Bentuknya ada yang bulat, bulat telur, bulat memanjang, dan ada yang pipih. Warna buah bermacam-macam, tergantung varietasnya. Variasinya ada yang hijau, kuning, merah, atau campuran masing-masing warna itu. Daging buah mangga ada yang tebal dan tipis, berserat dan tidak berserat, berair dan tidak berair, ada yang manis, dan ada juga yang rasanya seperti terpentin. Ditinjau dari kandungan gizinya, buah merupakan sumber zat pengatur, yaitu vitamin dan mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh. Mineral dan vitamin yang berguna untuk kelancaran metabolisme dalam pencernaan makanan yang sangat vital untuk menjaga kesehatan. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan menurunnya fungsi tubuh dalam menutupi luka-luka, sariawan mulut, gusi berdarah, pembentukan zat perekat antar sel, dan proses pendewasaan sel darah merah. Begitu pula halnya bila kekurangan vitamin A atau zat karoten, maka kesehatan yang berkaitan dengan mata akan terganggu, pembentukan sel-sel baru akan terlambat, serta daya tahan tubuh terhadap infeksi dari luar akan segera menurun. Buah mangga terdiri dari kulit kurang lebih 11-18%, bijinya 14-22%, dan daging buah bagian yang paling besar, yakni 60-75%. Ada pun komposisi kimia buah mangga, seperti gambar berikut ini. Buah mangga banyak mengandung vitamin A, B, C, dan B2. Sebagaimana telah diketahui bahwa manusia dewasa memerlukan 2000-4000 ayu vitamin A. Sedangkan, kandungan buah mangga yang telah masak lebih kurang 4800 ayu setiap 100 gram. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan akan vitamin A sudah terpenuhi. Kebutuhan anak pada masa pertumbuhan memerlukan 6000-8000 ayu vitamin A. Demikian juga untuk ibu yang sedang mengandung atau menyusui. Kebutuhan manusia akan vitamin C lebih kurang 25 mg setiap hari, sedangkan buah mangga mengandung kira-kira 13-80 mg vitamin C setiap 100 gram. Ini tergantung varietasnya. Kebutuhan akan vitamin B2 lebih kurang 1,5 mg, sedangkan buah mangga yang masak mengandung lebih kurang 0,05 mg. Beberapa manfaat dari mengkonsumsi buah mangga segar adalah yang pertama, membantu mempercepat proses penyerapan protein, karbohidrat, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral di dalam tubuh dengan mudah. Manfaat yang kedua yaitu, terdapat enzim yang penting untuk saluran pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam makanan. Yang ketiga, diperkaya akan potasium dan rendah sodium. Keseimbangan seperti ini berperan penting dalam kesehatan pembuluh darah jantung dan mencegah kanker. Dan yang keempat, kandungan flavonoid, pigment tanaman yang memberikan warna pada buah memiliki sifat antiperadangan, anti-alergi, anti-virus, dan anti-karsinogenik. Oke sahabat, itu adalah beberapa manfaat konsumsi buah mangga yang bisa dirasakan tubuh kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe akun ini ya.